Ya, pembayangkan, awak lembur, kerja, disuruh-suruh dia, apa yang disuruh dia, awak mau, tiba awak minta sesuatu, nggak dikasih apa-apa. Bayangkan aja Pak Anto. Anto udah minta atau masih berharap nih? Setidaknya, beliau kan harus paham gitu dengan kondisian, pengertiannya, gitu. Jadi beliau ini kecewa, Pak? Itu Anto bayangkan, Anto bekerja, disuruh dia mau, apapun mau, lembur gitu. Cuman, nggak paham ketua itu. Beliau berharap, ketua ini ada pengertiannya sama dia. Kasihlah sedikit, apa. Banyaknya kan dia capek, kasihlah dulu minumnya, ini nggak ada. Jadi berharap nih. Harap itu hanya sekedarnya saja. Kenapa? Ketika Bambadil ini betul-betul berharap, cuman dialah yang bisa membantuku, menolongku, maka kita akan jatuh kepada pengharapan, pengambahan diri, pada sesuatu yang bukan pada tempat kita. Dan kenapa kita bisa kecewa? Karena di hikmah dibalik kecewaan yang kita alami itu, sakitnya itu, itu Allah yang mengingatkan kita, menjuruh kita. Kepada Tuhan, kau menggantungkan harapannya.